Intro Halo guys, selamat datang di channel youtube Dian Bodekit Nah, kali ini guys Saya akan melakukan pengerjaan Yaitu mobil Alphard Nah, yang Alphard ini Saat ini sedang melakukan progres pengerjaan Dan Alphard ini adalah tahun 2018 Nah, jadi teman-teman harus ingat bahwa Tahun 2018 adalah pergantian jenis mobil Alphard Yang tipe ANH30 menjadi versi yang AGH30 Atau tahun yang generasi tahun 2015-2017 Kalau tahun 2018-nya itu, itu udah mulai pergantian tuh Dari tahun yang terbaru fast lift seperti ini Dengan versi yang lama Nah, jadi karena mobil ini sudah versi yang terbaru Sudah yang lampunya fast lift Jadi, lampu kita nggak kita ganti Yang kita ganti adalah part bagian bumpernya Dan nanti yang istimewanya adalah Grill kita menggunakan versi yang model Wattu Grillnya Di bagian situ Dan nanti selain itu juga Saya akan pasangkan body kit Hasilnya akan lebih cakep Nah, nanti juga di bagian samping nih Teman-teman bisa lihat Nanti samping ini juga akan kita pasangkan Lalu di bagian belakang Yuk kita lihat progress-nya Nah, ini untuk bagian belakangnya Ini bumpernya sudah dilepas Dan kita akan melakukan pemasangan bagian bumpernya aja Dan lampu ini sudah fashion-fashif Sudah cakep Dan ini bagian bumpernya Sudah dirakit Karena di bagian atasnya ini Panel atasnya ini Ini tinggal kita pindahkan Ke bumper yang sekarang ini Tipe yang SC punya Oke Teman-teman pengen tahu nih Nanti hasil finishing-nya seperti apa Jangan ganti channel Hanya di channel kita Yang spesialisnya pengupgradean mobil Opak Terima kasih telah menonton! 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 nah ini udah rapi nah nah cakep udah keluaran dari modelista yang saya bilang tadi yang istimewanya adalah menggunakan mill yang jadi menambahkan penampilan lebih support lagi ya karena konsep model ini dia garis melintang jadi seperti model RAM dia melintang jadi bikin mobilnya ini lebih kelihatan mewah karena kenapa karena dia gak terlalu kelihatan ramenya di bagian ornament krumannya kalau yang versi yang standarnya kan dia banyak kruman kalau ini gak dia jadi susitnya tiga kiri maupun tiga sebelah kanan oke dan ini juga kita pasangkan DRL modelista supaya terhasil bahwa benar-benar ini menjadikan penampilannya lebih sporty pada saat kita melakukan pengesenan dan misalnya itu juga pada saat kita menghidupkan mobil ini pun berwarna OT oke ini pemasangannya sudah rapi sudah oke teman-teman lihat ini benar-benar presisi di tempat kita dan body kitnya sudah rapi pokoknya kita kasih garansi kalau misalkan hasil pemasangannya di kanan oke nah di bagian samping nanti teman-teman bisa lihat deh untuk hasil hasilnya di bagian samping ini semua sudah pemasangannya sudah rapi dan ini juga body kitnya sampingnya sudah adu manis nah ini kalau untuk melakukan pemasangan seperti ini samping ini mesti benar-benar harus diperhatikan karena kadang-kadang kalau misalkan bengkel-bengkel lain itu melakukan pemasangannya itu dia nggak ketemu adu manis antara sinak ornament kuman atas dengan yang ini nah jadi untuk melakukan pemasangan seperti ini lumayan agak cukup ribet tapi kita harus benar-benar ekstra hati-hati melakukan pemasangannya jadi kita harus center dulu pemasangannya misalkan dari depan dulu atau bagian belakang dulu jadi kita center dulu supaya adu manisnya itu benar-benar rapi benar-benar nah cakep deh oke dan bagian belakang kita lihat nah ini dampernya sudah terpasang juga dampernya keluar dari versi yang SK punya yang dimana dia reflektornya sudah lebar seperti ini dan selain itu juga body kitnya sudah terpasang dengan rapi dan kalau untuk warna putih ini memang lebih kontras ya kalau untuk melakukan pemasangan body kit karena kenapa? karena dia ada warna panduannya yaitu warna hitam dok nah ini bagian warna hitam dok jadi hitam dok ditemukan dengan si ornamen kruman hasilnya lebih menyala di bagian ornamen krumannya oke dan mobil ini datang dari bandung guys sengaja didatang tempat kita untuk melakukan pengupgrade dan mobilnya jadi udah gak versi yang 2018 ya ini udah gak versi yang versinya main kan sudah versi yang Jepang punya oke dan sebenarnya kalau pengen lebih cakep lagi emblemnya nih dilepas ya supaya lebih kelihatan apa sih gak kelihatan tipe G-nya rubahan gitu dan tinggal ditempel stiker emisinya yang dari versi yang Jepang nanti kalau misalkan pengen dipasang itu di market-marketplace juga banyak ya yang jual di otopedia di swopi bukalapak nanti tinggal pasang udah deh mobilnya udah versi yang ATPM lagi nah kalau ini velg kan karena memang udah versi yang facelift ya velgnya udah cakep ya udah begini saya sangat suka nih jadi kalau teman-teman yang melakukan perubahan juga biasanya sukanya velgnya apa suka konsultasi kalau yang tahun 2015 saya selalu sarankan udah pakai velg yang original aja jadi supaya penampilannya itu OM look dan selain itu juga dia pun juga versinya udah sport juga oke mobil ini ini sebenarnya sangat enak banget ya selain kita melakukan pengendaraan dan mobil ini juga nyaman juga dan paling enaknya ini mobil ini dimodifikasi ya jadinya seperti ini karena sangat jarang mobil-mobil umumnya mobil-mobil keluarga seperti ini di melakukan modifikasi tapi kalau untuk kelas Alphard memang dari tahun 2010 sampai tahun sekarang itu memang cakep banget di melakukan modifikasi oke nanti teman-teman juga harus lihat untuk hasil transisinya yang dimana mobil ini kondisi datangnya seperti standar banget dan kita akan menampilkan untuk hasil akhirnya seperti ini karena banyak juga yang komentar kok gak dilihatin untuk hasil before dan after nah saya tampilkan deh sebenarnya banyak banget teman-teman bisa lihat aja di beberapa video kita oke jaga kesehatan selalu dan ditunggu juga untuk video-video berikutnya see you guys selamat menikmati 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 selamat menikmati